Intro Yujingo muncul dari tempat tak terduga saat gelar fun meeting perdana di Jakarta Yujingo perdana menggelar acara fun meeting bertajuk Closer to You Youth Di Jakarta Concert Hall I News Tower pada Sabtu 18 Mei Aktor pemeran Go Chan Sung di drama Hotel Deluna ini mengaku tidak menyangka jika dirinya begitu tenar di Indonesia Sebelum menggelar fun meeting, Yujingo menyempatkan diri untuk mengunjungi kota tua dan monas Banyak keluarga lokal yang menyapa Yujingo di sana Senang sekali dengan antusias para fans di Jakarta yang menunggu saya meskipun sampainya di malam hari di bandara Ungkap Yujingo dalam acara Jumpa Pers Saya juga sempat jalan-jalan ke area wisata yang ada di Jakarta dan saya cukup terkejut karena ada banyak yang mengenali saya di jalan Aktor berusia 26 tahun itu rupanya juga mencicipi makanan khas Indonesia Ia pun berseloro akan membawa keluarganya ke Jakarta demi memamerkan popularitasnya di sini Saya sangat terpukau dengan masakan padang karena culturenya mirip dengan masakan Korea yang hidangannya sekalian banyak Saya senang sekali dan kemarin saya makan banyak Lanjut Jingo Senang sekali dan saya kepikiran datang lagi bersama keluarga untuk pamer kalau saya terkenal di sini Acara fun meeting pun dimulai cukup meriah Secara mengejutkan Jingo muncul dari tempat tak terduga Bukan dari panggung bagian depan, ia malah muncul dari arah penonton Tak ayal fans langsung dibuat heboh Melihat kerumunan fans yang telah menunggunya Jingo langsung membungkukan badan menyapa mereka Sesekali ia membentuk tanda hati bersama beberapa fans di depannya Suasana fun meeting terlihat begitu hangat dan akrab Teriakan histeris fans terus terdengar di sepanjang ruangan Selain berinteraksi dengan fans, Jingo juga melakukan serangkaian acara menarik lainnya Mulai dari bermain games bersama, sesi tanya jawab, hingga fans berkesempatan untuk berfoto langsung dengan Jingo Sementara itu, Jingo bakal muncul dalam film terbarunya yang berjudul Hajekin Untuk pertama kalinya, ia akan berperan sebagai vilain Rencananya, film ini akan tayang pada 21 Juni mendatang Terima kasih telah menonton!